Terima kasih telah menonton Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di masyarakat Itu lebih banyak incidental Jadi program kerja kami ada Tapi itu lebih ke Seperti misalnya pemasangan poster itu dulu Itu memang program kerja kami Tapi misalnya kami harus ke Porong, ke Batang, ke banyak daerah Itu incidental memang jadi teman-teman di sana Meminta kami datang ke sana Terus saya waktu itu mempertanyakan bagaimana Kenapa kita tidak menginisiasi Atas dasar kepedulian kita untuk melihat sesuatu Jadi kita itu peduli dulu Terus pengen menggagas bikin sesuatu Nah itu sempat saya tanyakan Dan sempat kita waktu itu Apa? Diskusi tentang itu Nah terus untuk kaitannya dengan sekarang Memang untuk saat ini Tarim pagi tidak begitu aktif Terus kegiatannya ya Membuat poster dulu Terus Bisa dibilang Kalau sekali baru bikin kegiatan Misalnya sekarang-sekarang ini ya Tapi Itu akhirnya kemudian yang membuat saya Lebih memilih aktif di Survive Dengan semangat Kalau minjam istilahnya Tadi tentang Semangat membuat sesuatu Bikin aja yang penting-bikin aja Itu yang kami lakukan di Survive Terus Nah Nyampung di pertanyaannya Ini waktu tadi Bawa kedulisan apa yang Yang kutemuin di situ Kalau aku masih berisah tentang Mencari strategi apa yang pas Untuk diterapkan gitu Terus Apalagi apa Yang terjadi dengan Survive Tahun 2016 Itu Itu merupakan pengalaman kami yang Kemudian kami harus berpikir ulang Untuk mencari Strategi apa yang Yang pas Jadi 2016 itu 2016 Kami Tempat-tempat Jadi 2016 itu ada Kolektif putinan Mereka mau mengadakan gathering Dan Berjudulnya Lady Fast Terus mereka menggunakan tempat kami Menjadi Ruang Untuk Ya ada pameran Ada diskusi Ada workshop Di situ Ada musik Terus Nah di hari pertama Saya membaca dulu Jadi mereka datang Terus saya membaca Dan itu menarik banget Apa Tujuannya untuk Lebih ke pemberdayaan perbuang Terus saya Nah itu menarik banget Dan Saya langsung mengiakan waktu itu Terus Saya tidak berpikir panjang Untuk Apa Apakah dengan Acara tersebut Akan ada bahaya yang muncul Nah terus Di hari pertama Ketika itu Acara lancar Dan Dan Pada malam harinya Saat musik Tiba-tiba Ada Sepuluh Orang Datang Langsung Berteriak-teriak Meminta Acara kami Dihentikan Dan Tanpa ada Kesempatan Untuk kami Untuk Dialog Terus Berikutnya Langsung datang Dan Aku Aku cukup berat Sudahnya Untuk Menceritakan Tentang Apa yang terjadi Malam itu Memang Sangat Membuat sakit hati Sakit hati Karena Mereka Menyebut Kami semua Yang di sana Itu adalah Perusak Moral Misarakat Terutama Keperempuan Bisa Mbak-mbak Kami menggunakan Tapi itu Kebanyakan Teman-teman yang datang Memang menggunakan Kelana pendek Jadi Mereka cuma melihat Secara visual Selama pendek Tato Mereka langsung Berteriak-teriak Saat itu Mengatakan Kami Hacur Menjijikan Dan Sambil Nunjuk-nunjuk Di muka Kami mencoba Menjelaskan Lihat ini Ini ada Pemeran Ini Tapi mereka Tidak mau Terus Kemudian Mereka mengalihkan Mencari Hal-hal Yang bisa Menjadikan Alasan itu Untuk Memporak-porandakan Tempat kami Kenapa Aku bilang Memporak-porandakan Karena mereka Mereka sambil teriak-teriak Terbakar-bakar-bakar Karena melihat Koleksi Dari Buku-buku kami Terus Mereka Bilang Bukan komunis Terus Kami bilang Hami Melakukan Pesta Birras Karena mereka Menunggu kan Memang Botol-botol Di dapur kami Juga Ini Apa Namanya Itu Botol yang Udah lama banget Ada di situ Dan memang Memang ada beberapa teman Yang datang Terus memang Memang Bilum Itu menjadi Salah satu alasan Untuk Menghantam Yang kedua Adalah Mereka juga Mengambil Bacaan-bacaan Yang ada Waktu itu Ada scene Ada scene Tentang LGD2 Mereka mengambil Itu semua Kaos Yang ada gambar Logo-logo Terambil Perempuan Dan perempuan Laki-laki Dan laki-laki Itu mereka Ambil Semua Terus Polisi Tidak berhampiran Apa disitu Ketika Mereka Bilang Polisi bilang Ayo dikunci Aja Udah Semuanya Bual Terus Kami bilang Pak Kenapa Tidak Melindungi Ini kan Di tempat Kami sendiri Terus Kenapa Tidak Coba Mengelesaikan Dengan Jalan Yang lain Bahkan Bukan Terus Serta-merta Mengusir Semuanya Dan Kodiak Ini Untuk Kembaikan Kari Yang Semua Oke Terus Aku Dan Teman-teman Di sana Mencoba Teman-teman Yang Lain Pulang Terus Sementara Ada Anak-anak Kecil Yang Masih Dudur Di dalam Kita coba Fungsi Segala Macam Tapi Mereka Malah Mendogak Itu Jadi Nah Pada Saat itu Yang ada Di pikiran Saya Adalah Begitu Apa Ya Pikiran Tentang Bagaimana Terhadap Stigma Terhadap Perempuan Itu Masih Menjadi Alasan Salah satu Alasan Untuk Menghentikan Acara Hal itu Terus Udah gitu Setelah Setelah itu Udah Aku Aku Tidak Akan Bercerita Banyak Tentang Malam Itu Tapi Setelah Itu Sebenarnya Yang paling Penting Adalah Setelah Itu Setelah Itu Kami Dapat Banyak Sekali Respon Dan Selideritas Dari Teman-teman Dan Apa Yang Di saat Itu Aku Menemukan Bahwa Sangat Yang penting Untuk Kita Apa yang Kalau tadi Bicara Waktu yang Sebelumnya Bahwa Apa yang Musuh bersama Itu Ada Nah Sementara Ini juga Hal-hal Semacam ini Itu sebenarnya Juga bisa jadi Musuh bersama Misalnya Intoleransi Terus Apa namanya Itu tuh Aku Melihatnya Aku merasa Belisah Bahwa Itu dulu Menjadi Persoalan Bareng Yang bisa Itu Menggerakkan Kita Semua Apa ya Kerja Bahreng Terus Ayah Coba Kita Lawan Bareng Itu Aku Agak Sulit Untuk Untuk Membuat Kalimat Yang Mas Tapi Kira Mas Seperti Itu Kebutuhan Untuk Mengidentifikasi Tersama Musuh-musuh Yang Sifatnya Lebih Sporanis Dada Pusat Sebenarnya Pada Jaman Informasi Itu ya Mungkin Yang Ada Di sini Juga Bisa Menyambung Dengan Tonggak-tonggak Historis Situasi Setelah Orde Baru Ya Di Digangnya Masing-Masing Setelah Itu Kita Kayaknya Suaranya Lebih Sambil Dan Setelah Itu Kita Bisa Buka Ke Teman-teman Yang ada Di sini Yang merasa Generasi Millenial Untuk Turut Ngobrolin Hal yang Sama Soal Kelisahan Tonggok Historis Silahkan Mbak Ini Di sini Kalau Yang Di sini Saya Lalu Kerja bareng Dengan Generasi Millenial Generasi Millenial Generasi Lain tahun 80-90 Sampai 1997 Kalau saya Terus Setelah Itu Generasi Z Sekarang Ini Sebenarnya Anak-anak SMA Itu Berhasil Jatuh Dan Dari Pola Kita Berpikir Pola Kita Berkerja Itu Beda Bagaimana Bahwa saya Memang Sejarah Kita Ber Tuhan Cukartal Itu Harus Informasi Di Batas Misalnya Ya Informasi Yang Informasi Yang Masuk Kita Terbatas Kita Bukan Mencari Sejiri Mencari Itu Diband Ya Kita Cari Bum Manusia Bum Yang Perang Berlihat Dari Berlian Buku Yang Saya Baca Lalu Sama Cukup Yang Pertama Itu Ada Sra Pintah Lalu SMAGILO Selamat Buku Yatan Malaka Itu Ada Selan Yang Kita Baca Terus Bunya Pera Apa Itu Kita Punya Data Selan Lapan Buku Ini Masa Buku Kalau Kalau Mbak Jadi Mas Sekarang Saya Mbak Di Gelandgan Yang Malam Ketemu Anak Yang Saya Saya mau bisnis dari tahun 96. Ketemu anak yang lahir sudah 6. Jadi ketemu dengan anak yang saya udah kuliah di situ, kembali di situ, dia baru lahir. Siapa yang gak tau bacaannya? Bacaan kamu apa? Ketialan masuk BNM itu, bacaan wajib yang diharuskan oleh saya di luar mahal. Itu apa? Pernah baca buku Madila enggak? Pernah baca buku. Teman akan wajib lah. Atau ada skapital. Pernah baca enggak? Nggak pernah. Tapi mereka tahu apapun. Tapi dengan, misalnya di internet mereka bisa baca apapun ya. Harus informasi lebih gampang di dunia. Tapi informasi yang mereka dapat itu banyak, sumber informasi banyak. Tapi mereka ngambil yang semuanya. Mereka aja. Apa? Lebih tidak fokus misalnya. Kalau kita dulu kan ada musuh, mau ngapain itu di fokus kan? Musuh jelas apa? Jaman sekarang itu musuhnya gak jelas. Musuh jelas musuh siapa? Itu juga berlaku di kesenian juga. Kita mau ngapain. Anak sekarang itu kan kuliahnya banyak. Dengan hapenya mereka bisa bikin video sendiri. Bisa bikin vlog. Jangan rata-rata. Setiap kali mungkin SMQSB itu caranya jadi subscriber, jadi apa. Beda sama kita itu. Ah mungkin jaman belum kita caranya jadi filmmaker, jadi apa. Orang masih pakai film yang harganya mungkin terjatuh dengan kita. Jadi, setelah-setelah berubah. Ini berkaitan juga berlaku. Jadi, kalau jelasin jelasin anak-anak milenial apa. Sepertinya saya bekerja dengan anak-anak saya bekerja dengan anak-anak yang bikin generasi milenial ini. Fokusnya itu gak kurang fokus pada yang mau dia lakukan. Jadi dia punya cerita-cerita ini kita begitu seluruh bikin tournya. Gak bisa. Itu harus dipadu beneran gitu. Kalau jaman kita dulu mau bikin diskusi, ya waktu itu sama kita bikin tournya, segala macam yang itu. Karena referensi apa, anak-anak milenial yang tidak penyanyi saya waktu itu anak-anak. Kepong mutunya FB atau yang mungkin menurut saya waktu itu gak bisa. Mereka harus dibimbing dulu. Kamu bisa cari di sini. Lalu bisa bikin tour. Projeknya itu masih lama. sama gitu. Dan setelah saya sama generasi EZ itu lebih parah lagi. Lebih parah karena sebenarnya dia terdiseknya juga lebih banyak lagi. Makanya salah satu alasan yang saya gede aku lagi di FB karena saya udah tetap bisa jalan dengan anak-anak yang generasi jalan pulang. Itu berbeda. Jadi apa apa itu ini jamannya mereka udah lah, biar mereka mau ngapain itu terserah mereka aja lah. Terserah itu itu karena kalau enggak ya udah udah trash gila gitu. Saya udah hasil sih jadi film maker aja. Saya akhirnya itu mungkin putusan yang berat. Tapi gini ya. Bapak aja udah gak nyambung. terus secara bekerja mulai kerjanya tidak. Informasi yang mereka apa, gathering informasinya juga kayaknya itu beda. Kalau kita misalnya kita kalau time kayak dengan adfs bukan dalam so secara rewa, kan itu bisa digunakan untuk seder, bisa dibatuh strategi lebih. FFD itu bisa lebih gini. Dan FFD juga misalnya untuk kalau dulu kan kita harus bikin poster. terus sekarang jangan lagi sanggam itu lebih mudah kan untuk distribusi informasi. Tapi dari informasi yang sebanyak-banyak juga itu juga dan salingannya juga memang kita sendiri yang harus menyaringnya itu. Itu yang kalau buat saya kan jadi saya distribusi itu kan meng-respect orang lo sebenarnya mau punya apa sih? Itu yang kalau buat saya kamu bisa jadi youtuber kamu bisa jadi apa kesempatan banyak tapi kadang-kadang generasi fundasi yang kuat jadi gampang akan gampang berubah. Yang saya kira agaknya generasi yang lebih tua kayak tadi generasi 98 melihat generasi sesudahnya dibilang orang gede generasi yang pertenahan 98 melihat generasi milennya juga gak bagus tapi di sisi lain tadi Mbak Ini juga mengakui mungkin ada yang perbedaan pola pikir yang kalau saya lihat mungkin kalau di bidang di praktik kesemian itu ada hubungannya terlibat dengan misalnya perbedaan cara mengungkapkan apa yang dimaksudkan politik jadi tidak sekali apolitis gitu karena barangkali ada anak-anak muda generasi milenial generasi Z yang juga punya cara berbeda dan itu yang ingin kita ketahui sebenarnya kali ini. jadi saya mengundang generasi milenial generasi milenial generasi milenial FFD Mewakili generasi biru karena kursi naisers ya 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 sebenarnya kalau misalnya dari tadi kita ngomongin tentang generasi dan apa seakan-akan generasi muda sebagai agen perubahan gitu emm aku mungkin aku cerita aku kalau semuanya tadi ada cerita 98-98 ngapain ya aku 98 SMP terus SMP ku di kota baru SMP 5 terus gak penting terus aku masih isi 2002 nah bayangan bayangan ketika 98 bayangan ketika 98 dan melihat aktivitas kakak-kakak mahasiswa di apa aktivisme kampus tuh sebenarnya jadi kayak semacam kayak bayangan kalau besok kuliah terus berusaha di kampus bisa turun ke jalan kira-kira tapi begitu yang terjadi di 2002 itu kan jaraknya sebenarnya gak begitu jauh-jauh aman tapi ternyata itu beda banget gitu kakak-kakak kampus yang kakak-kakak senior yang lebih senior yang yang selalu ngomongin tentang prorakyat gitu demokrasi dan lain sebagainya itu seakan-akan kayak utopia banget gitu buat aku terus yang dihadapi mereka bukan itu gitu nah kebetulan kemudian generasi kami atau aku kemudian sampai bahwa generasi generasi itu generasi yang kayaknya kan dibisalahin dengan generasi senior yang gak ada buatan polipis sama karya-karya gak ngomongin tentang seseorang seperti ini bahkan juga generasi selebrasi karyanya warna-warni gitu terus ngomonginnya tentang lifestyle gitu terus itu yang jadi reflektif pertama kita gak ngomongin sesuatu gak ngomongin tentang tentang kondisi dan fenomena kita saat ini gitu nah kalau misalnya kemudian nyambung lagi sama itu kan yang yang salah kita usaha kita pertanyakan lagi tentang identitas kita sekarang generasi sebenernya generasi apa sih gitu pas 98 ya masih ada sisa reformasi gak? mungkin masih belum tahu gitu terus misalnya nyambung lagi tadi ke om Oman Idina tentang ada atau gak kalau bagi generasi kami salah satunya ya bisa disebutkan tentang redakan pasar seni lupa di 2007-2009 yang baru ketahuan waktu 2007-2009 sebenernya kalau dibayangin seberapa boomingnya karyanya selalu laku gitu sebenernya gak juga cuma aktifasi infrastruktur seni mungkin jadi lebih lebih maksudnya jadi lebih aktif lagi gitu pameran sering gitu-gitu kira-kira dan sebenernya dan kemudian waktu momen itu kita gak merasa bahwa itu ada meledakan pasar seni lupa kayak kuliah terus bisa diundang ke galeri aja yang sebelumnya nginisiasi pameran kecil-kecilan diwong-wong alternatif terus juga-juga diundang ke galeri ke Jakarta ke Ralu terus mungkin sampai keluar negeri kira-kira kayak gitu nah tapi kemudian apakah ini jadi 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 apa 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 apakah ini capaian yang penting gitu tidak ada di lidakan pasar setelah kemudian tahun 2009 oh itu ternyata namanya lidakan pasar seni lupa nah setelah itu baru kita punya momen reflektif tentang hmm so berarti kesenian kita diterima nih sama sama publik yang lebih luas kira-kira tapi ternyata enggak justru malah itu jadi kayak pertanyaan jadi kayak pertanyaan buat kita jangan-jangan label seni manuda yang yang selalu diletakkan dengan eh kehatif inovatif tapi kemudian jadi di jadi nilai baru yang disematkan karena dalam strategi marketing di pasar gitu misalnya harganya jadi jadi bisa dimainin karena dia baru ini ini ya ini 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 diskusi antar kemidenial ini aku mau nanggap kini itu sih dimana tentang praktek seni yang individualistis gitu dan juga nah ini bagian dunia dan juga praktek yang komunal dan kolektif terus catat tangguh tentang lidoskop para seni manuda yang bingung dan aku harus bekerja dengan siapa itu sebenarnya juga dialami sama seni man-seni man ini pertunjukan khususnya tari karena beberapa waktu yang lalu tahun yang lalu mumpul bareng sama kolektif-kolektif seni pertunjukan mayoritas musik sama tari dan kami setiap dua minggu sekali ngobrol sebenarnya apa sih yang kamu lakukan dan proyeksi itu apa sama gitu tentang bingung muda muda praktik kerjanya bagaimana tetapi juga aku sadar juga gitu karena pada dasarnya di pertunjukan itu kan sudah kolektif kita gak bisa pikir pertunjukan dalam bentuk eksklusi presentasi dan juga prosesnya pun juga melibatkan sejumlah banyak orang dan sejumlah orang yang bekerja secara struktur dan organik nah malah justru sekarang aku melihatnya munculnya platform-platform yang kayak telolah udah lama gitu sekarang jangkut muda yang yang di Indonesia kaya berbentukan terus bikin pelakon untuk anak-anak muda terus ada banyak festival peradian festival kecil-kecil yang untuk memang kalangan anak muda gitu melakukan melihat itu sedikit menjebak gitu karena itu praktik institusionalisasi itu menjadi alasan mereka berbuat sesuatu bukan pada praktik apa namanya penciptaan tapi aku akan membuat sesuatu karena ada itu menuju ke sana jadi gimana ya padahal sebelum-sebelumnya di Jogja sendiri banyak sekali kegiatan-kegiatan pertunjukan yang diinisiasi oleh individu dan kelompok sedikit laban mereka bandingan kayak yang diomongin kelompok seolah-olah kan kolektif kolaboratif ini buyuk jauh dari sumber-sumber kapital tapi kalau melihat lebih jauh lagi ke dalam imajinasi mereka korporatif dan institusional dan struktur jadi praktiknya keadaannya kolektif dan buyuk lir laban tetapi imajinasi dan modus praktik kerjanya sangat korporatif dan hierarkis dan tatapannya ya Indonesia festival tatapannya selalu yang gede-gede itu tidak melihat ini sebagai gak tahu lah ya gak melulu harus counter tapi ini sesuatu yang aku lakukan untuk apa namanya caraku tapi imajinasinya masih ditopang dengan semacam itu nah di titik itulah kemudian pas waktu kami ngobrol ini kayaknya kita memang butuh individualisasi memilihnya malah susu kebalikan individualisasi dalam pengertian ya kita harus membayangkan individu yang kuat gitu kan dan tahu secara strategis kapan aku harus berbuat secara kolektif dan bagaimana aku harus bekerja secara individu karena saling ketergantungannya itu besar sekali bro dan kadang-kadang mereka mandu gak bisa ngapain kalau gak ditopang itu kalau memang selalu gak ada kelompoknya ayo tapi kemudian ada niat ada orang lain yang mendukung ini seolah-olah individu tapi kolektif dan kemudian ketika satu aja dipisahin kelapaan jadi gimana ya kadang-kadang kolektifitas juga ajaran dan jebatannya seolah-olah kita harus khususan itu kalau menurutku itu kan salah satu kendaraan salah satu metode tidak bukan tujuan tujuan nilainya bukan pandai kita kuyuk dan bekerja secara kolektif tetapi menggunakan cara kerja kolektif untuk sesuatu nah yang tujuan itu saya kira yang bisa didiskusikan dan belum kita diskusikan juga dalam kesempatan kali ini mungkin bisa jadi pertanyaan kebetulan juga mengingat waktunya sudah mau habis karena tadi dalam diskusi sesi B ini akhirnya lebih beberapa lebih banyak membicarakan tentang keberlanjutan keberlangsungan seninya cara-caranya entah dalam bentuk DIY manajemen atau bekerja dengan pemerintah tapi kita belum menemukan apa errornya gitu kenapa tujuannya buat apa sih buat kesemian hari ini buat apa DIY buat apa bikin ruang bagaimana kita melihat ya fungsi seninya sebenarnya apa hari ini ketika dihubungkan dengan gerakan kebudayaan gitu apakah ada yang punya statement soal itu atau teman-teman yang lebih muda juga pingin merefleksikan buat apa sih aku bikin seni hari ini gitu entah kolektif sendiri bentuknya apapun gitu ada mungkin ada disini ada yang lebih muda dari Perpulakams ada Ayu ada Homer terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih